Oke kita ulas bersama Mas Pange, tadi jawaban dari Mas Pram, work from anywhere, layanan konseling 24 jam, ekonomi kreatif. Kita tahu Bo, tidak semua bidang bisa work from anywhere, kemudian pengaturan itu seperti apa, dan layanan konseling 24 jam, siapa yang melayani, apakah semuanya psikolog, apa ia bisa mengakomodir itu semua. Gimana sih Mas Pange? Jadi kalau kita bicara soal Genzi ya, kita mesti keluar dulu dari paradigma bahwa Genzi itu hanya menyasar pada sekelompok anak muda tertentu saja. Karena kita kalau bayangin Genzi, dalam bayangin kita sering banget kita cuma ngomongin yang mungkin aktif di social media, yang mungkin sering upload konten-konten segala macam, tapi enggak Genzi itu kita lagi ngomongin soal kelompok umur sebenarnya. Dan ini adalah lintas kelas sosial ekonomi. Mau dia tinggal di Jakarta Selatan, orang-orang di Sanopati, mau dia di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Cengkareng, di Pesanggerahan, itu semua tetap Genzi. Nah inilah yang ditemui oleh Mas Pram dan juga Bang Dul ketika turun ke bawah untuk belanja masalah bagi warga, bagaimana Genzi ini juga bagian yang terkena dampak dari satu pengangguran, ya ada sekitar 350 ribu pengangguran IDKI, lalu dengan puluhan ribu orang yang kena PHK juga dalam dua bulan terakhir. Nah, apa sih yang pertama yang menjadi salah satu karakter dari generasi Z ini? Adalah mereka mencurahkan isi kepalanya. Makanya kenapa social media menjadi tempat bagi mereka untuk curhat. Nah kenapa alih-alih mereka curhat ke strangers ya, ke orang asing, kenapa tidak negara dalam hal ini Pemprov atau Pemkot hadir di sana untuk menyediakan lawangan konsuling. Difasilitasi. Betul. Siapa yang akan menjadi pendengar, idealnya memang harus menjadi tempatnya professionals untuk bisa mendengarkan curhatannya mereka. Jadi psikolog stand by 24 jam gitu ya? Ya harus ditangani oleh professionals. Kenapa? Karena kesehatan mental ini, inilah yang akan membuat mereka bisa berkarya, bisa bekerja. Itu dari kondisi mental. Tapi yang kedua, bagaimana dengan skills-nya? Ya, makanya ini menjadi salah satu program dari Mas Pran dan juga Bang Duh, untuk Jakarta Bekerja, bahwa ada pelatihan-pelatihan bersertifikat dan dilakukan dengan berkala. Lalu bagaimana ada job fair yang dilakukan di tiap-tiap kecamatan selama tiga bulan sekali. Jadi semuanya baik dari segi skills-nya, dari segi mental readiness-nya, semuanya harus dibantu, difasilitasi oleh pemerintah agar mereka bisa bekerja. Tapi poin work from anywhere itu maksudnya pada bidang tertentu saja atau semua bidang yang ingin diterapkan? Ya, ada bidang-bidang di mana work from anywhere itu dimungkinkan. Kalau kita bicara mengenai bidang-bidang yang memang bekerja di balik meja, itu sangat dimungkinkan. Karena produktivitas biasanya, itu seperti sudah menjadi contoh dari Mas Pran dilakukan di kementerian di mana beliau menjadi menteri sebelumnya, itu tingkat produktivitasnya meningkat. Tapi memang ada bidang-bidang di mana itu nggak bisa. Misalnya, misalnya aja ya. Ya kalau manufaktur nggak bisa dong. Tapi bagaimana yang namanya Gen Z ini, kan mereka ingin kebebasan untuk berkarya. Salah satunya untuk menjadikan mereka seperti itu, ya harus ada option di mana mereka bisa bekerja dari mana saja selama 3 hari. Dalam seminggu, 2 harinya bekerja dari kantor. Gelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.